Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke teman-teman semua mengenai keranjang orange dari Shopee Video Banyak banget juga nih yang komen di youtube aku mengenai keranjang orange Jadi kayak pertanyaannya tuh, kan sebenernya kalau kita buat promosiin Shopee Affiliate di keranjang orange Itu dapet komisi gak sih? Aku bakalan bahas di video sekarang Karena sebelumnya aku pernah bahas juga Jadi buat teman-teman yang pengen tau, langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke pertama kita masuk dulu ke Shopee Biar aku tunjukin ya untuk Shopee Videonya itu bentuknya kayak gimana Barangkali ada pemula yang belum tau mengenai Shopee Video Nah ini adalah Shopee Video ya teman-teman kalian bisa lihat Shopee Video itu sekarang memang bentuknya udah mirip-mirip TikTok Ada keranjang kuningnya atau keranjang orange ya disebutnya kalau di Shopee gitu Jadi kayak sebenernya sih di Shopee Video itu bukan mempromosikan produk-produk aja Gossip-gosip juga ada juga disini gitu loh Jadi menurut aku memang ini udah kayak bentuk-bentuk TikTok gitu ya Dan buat yang tanya dapet komisi gak sih gitu ya Kalau misalkan nge-share produk Shopee Affiliate di video Nah buat teman-teman yang mau posting untuk video-video untuk produk-produknya Itu kalian bisa pencet aja tombol plus disini Tapi sebelum itu aku mau spill dulu Karena aku juga sebelumnya kan kayak ada yang bilang Kak katanya ada yang bilang tuh dapet komisi Makanya aku bener-bener kayak cross-check banget Cari sumber-sumber banget Cari sumber kemana-mana gitu ya kan Soalnya kan aku juga takus salah penyampaian buat kalian Para penonton di Youtube aku Makanya aku bener-bener kayak nge-cross-check kemana-mana Bener gak sih ini mengenai keranjang orange yang ada di Shopee Nih yang pertama aku udah dapet infonya Bentar kita back dulu Jadi Shopee Video ini atau keranjang orange ini ya teman-teman Sebenernya memang ada di programnya Ini kalian bisa lihat ini dari Shopee Memang komisi hingga 10% di Shopee Video Tambahkan produk ke keranjang orange Shopee Video Dan dapatkan komisi dari Shopee Affiliate Program Ini kalian bisa tahu dong maksudnya arahnya itu kan Shopee Affiliate Program Dia bilang kan seperti itu Nah disini juga ada lagi nih Fitur keranjang orange Informasi komisi keranjang orange Laporan performa dari Shopee Video Keranjang orange akan dikirimkan pada notifikasi laporan mingguan Setiap hari Kamis dimulai dari 16 Juni Dan disini ada nih Cara menambahkan produk ke keranjang orange Ini kalian bisa tahu step-stepnya ya Klik tombol plus orange Kemudian nanti tambahkan produk Untuk masukin Apa namanya Keranjangnya gitu Nanti bentuknya akan mirip-mirip TikTok Cuman mungkin Yang bedanya itu Kalau dari Shopee itu keranjangnya bentuknya orange Teman-teman Next nih Aku udah info ya Memang disini ada fitur keranjang orange-nya Tapi kalian harus not juga Maksud dari Sini Itu cuman Menautkan keranjang orange-nya doang Dan biasanya Ini tuh berlaku untuk para seller Jadi untuk seller yang punya Produk Jadi mereka masukin ke keranjang orange gitu Next nih Biar kalian lebih ngerti Jadi Di grup Karena di grup kemarin tuh Sempat ada perbincangan juga Mengenai Keranjang orange Shopee Ya jadi Mereka nanya nih Ke Shopee care-nya Mereka nanya Kalau kita posting produk Atau mempromosikan Shopee affiliate Di keranjang orange Itu kita bisa dapat komisi enggak Gitu kan Itu pertanyaannya Dan jawabannya seperti ini Baik kak Terkait Pertanyaan kamu Jika ada yang klik produk Pada Shopee video Itu bisa masuk ke Pesanan affiliate Mimin infokan saat ini Belum bisa ya Ya kak Jika kamu ingin Mendapatkan komisi Pada Shopee affiliate Kamu bisa mempromosikan Produk Shopee Dengan membagikan Link affiliate Yang merupakan produk Yang berasal dari Shopee Mall Shopee Supermarket Star Plus Dan Star Seller Info lebih lengkapnya Kamu bisa melihat Pada link berikut Nah Ini adalah jawaban Dari Shopee care-nya Kalian harus bisa Menyimpulkan ya teman-teman Maksud Shopee itu Kalian bisa dapat komisi Apa namanya Jika orang yang klik Link kalian itu Apa Jika orang tersebut Klik link kalian Dan check out Pakai link Dari kalian punya Gitu loh Jadi Berbeda ceritanya Dengan yang ini ya Jadi Kalau Maksud dari Fitur keranjang orange Disini Ini berlaku buat Kayak seller-seller Mempromosikan produk-produk Dari Toko mereka Gitu Karena bentuk keranjangnya Juga beda loh Dengan Apa namanya Kalau keranjang orange Itu kayak Bukan langsung Masuk lewat link kita Jadi kita memang kayak Cuman Masukin produknya itu Dibikin favorit dulu Produk Misalnya kita mau Mempromosikan produk A Di Shopee Misalkan kerudung Nah kalau misalkan Mau dimasukin ke keranjang orange Itu produk harus Dimasukin ke favorit dulu Baru kita bisa Masukin ke Apa namanya Ke Shopee video Yang bakalan kita upload Gitu loh Nanti aku bakalan Kasih contohnya Jadi itu jatohnya Enggak Lewat link kita loh Teman-teman Makanya kan Kalau persyaratan Shopee Kita bakalan Dapet komisi Kalau misalkan Orang ada Yang klik link kita Kemudian check out Dari yang kita share Gitu ya kan Sedangkan dari Shopee video Itu mereka Orang Orang yang misalnya Kita mempromosikan link Di keranjang orange Itu bukan dari Link Teman-teman Jadi aku juga Agak ragu sebenernya Awal-awalnya ya Cuman aku bener-bener Make sure lagi Supaya gak salah info Ternyata kan Memang gak lewat link Jadi kita harus Bisa mungkin Menggirim orang Tuh masuk ke Kolom komentar Dan klik link Yang kita share Kemudian mereka Check out Dari sana Gitu Nah kemudian Aku juga Disana sempet ada Kayak discuss Gitu ya Teman-teman Mengenai Keranjang orange Dan disini Aku nemu Nih Apa namanya Kayak Nemu Apa ya Komentar Dia juga agak Ngejelasin Kayak gini nih Dari Rizka Sare ya Maaf kak Itu sudah jelas Ini kan dia ada yang nanya Oh At Ovi nanya Kalau belum bisa masuk Afiliate Kenapa kok Di banner Afiliate Suruh share produk Dari video Untuk komisi lebih banyak Gak jelas nih Gitu kan Nih Yang ini Maksud aku ya Terus Dijawab nih Maaf kak Itu sudah jelas kok Hanya saja Kita yang harus Pekak dan Memahami lebih dalam lagi Cara-cara Dan prosedur Yang berlaku Kalau kita Cantumin produk Di keranjang Lewat video Yang kita bikin Memang gak akan Masuk komisi Kalau ada yang klik Yang akan masuk komisi Itu Kalau kita Cantumin linknya Jadi Usahakan Giring calon pelanggan Untuk masuk ke Komentar Dan klik link Produk Yang sudah kita Tinggalkan di komen Nah ini dia Poinnya yang sama Banget Dengan pemikiran Aku Jadi kayak Syarat Untuk dapat komisi Itu kan Ketika orang Ada yang klik link Kita Kemudian Orang check out Dari link kita sendiri Gitu ya kan Nah jadi Maksudnya Poinnya tuh Yang seperti ini Teman-teman Jadi ketahuan dong Orang mau check out Dari link kita Kemudian Kita dapat komisi Beda halnya Dengan keranjang orange Dari Shopee Video Karena keranjang orange Itu jatuhnya Bukan masukin link Jadi jatuhnya Kayak kita tuh Masukin produk orang Tapi tanpa link Soalnya Itu kayak Dibikin favorit Si produknya Nanti baru masuk Keranjang orange Kayak gitu Oke aku bakalan Kasih contoh ya Untuk Masukin Di Shopee Video Untuk masukin Produk gitu ya Kita masuk ke Shopee Ini cuma Sample aja ya Kayak misalkan Kalian pengen tau Nih Masukin nih Ke Tanda plus Kemudian kalian Pilih Apa nih Yang mau kalian upload Misal Misal Aku mau upload nih Ini adalah alat Pemontong semangka Lanjutkan Nah Aku mau info in Ke kalian Nah ini yang dimaksud Keranjang orange Yang ini nih Tambah produk Kita klik Nah ini teman-teman Aku bilang Favorit saya tuh disini Jadi favorit saya tuh Kayak Apa Produk yang ada di Beranda Terus kita Jadikan itu favorit Tinggal klik Misal ya Ini misal Selesai Nah ini kan udah muncul ya Misalnya kita posting Oke kita tunggu dulu Karena ini lagi loading Nah sambil kita nunggu ya Nih kalian lihat sendiri Ini Etnigenstore Dia memasukkan Produk ada 6 Jelas dong Dia memasukkan produk Dia sendiri Gitu loh Jadi memang kalau Nigenstore ini Yang tadi ya Sorry Nigenstore itu Dia mempromosikan produknya Dia sendiri Karena Nigenstore itu Adalah suatu toko gitu Nih ini contohnya Teman-teman nih Tadi kan aku Sorry ya Videonya berbeda Dengan keranjang orange Ini cuman contoh doang Ini kan aku masukin USB mini 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 Kita klik Nah Memang sebenarnya Nge-linknya kesini Cuman ini kayak Berasa bukan lewat link kita Jadi ini tuh kayak Kita cuman Mempromosikan produknya Si rumah home Gitu loh Teman-teman Karena Nggak Nggak lewat link Kayak gitu Beda halnya dengan salin Beda halnya dengan salin Tautan disini Misalnya salin tautan ya Dan kemudian Kita masukin di kolom komentar Nih Kalian masukin disini Ini jelas Masuk link kita Jadi ini bakalan Dapat komisi Teman-teman Dan menurut aku Memang bener Kalau misalkan Mau orang Mau kita Dapat komisi Dari Shopee Video Itu harus lewat dulu Link Karena Daripada Kalian Maksudnya Simpang siurkan Maksudnya Di channel-channel youtube Kan ada yang bilang Iya Ada yang bilang Nggak Gitu kan Daripada kalian juga Ngegantung gitu ya Infonya juga Dari Shopee kan Begitu kan Ada yang bilang Tidak dapet komisi Tapi di bannernya Ada yang bilang Dapet komisi 10% Tapi biar aman Kalian bisa Taruh linknya aja Disini teman-teman Supaya lebih aman Karena mereka bakalan Langsung klik Link kalian Dan kalau check out Kalian bakalan dapet komisi Oke Seperti itu ya Penjelasan dari aku Semoga Mengenai Keranjang orange Dari Shopee Bisa membantu Untuk pertanyaan-pertanyaan Teman-teman Yang komen di youtube aku Oke Semuanya Jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye